hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahmaseber.net pada kesempatan kali ini disini kita akan membahas tentang buku warung teman-teman aplikasi ini ya teman-teman ya bagaimana cara men-setting ke printer bluetooth ya printer bluetooth AUKOS 58D oke jadi disini itu kita bisa lewati bisa lewati oke oke harus masuk dan ini butuh nomor HP teman-teman yang seperti biasa CEP dan nanti kita cut ya ini ya teman-teman ya kita masukkan nomor HP nah seperti ini oke lanjut oke langsung dia akan minta OTP Oke setelah itu kalian masukkan kode OTP nya ya 021 Oke oke sudah ya Oke kita kenalan dulu nama toko rahmatseber lanjut kategori usaha nih apa ya jasa bengkelot lainnya Oke catat transaksi bayar tak uang jual beli pulsa kelola barang Oh satu aja lanjut tunggu sebentar dia akan menyesuaikan ya temen-temen ya oke dia akan menyiapkan Oke sudah langsung cepet-cepet dah cepet banget ya di sini kita akan langsung aja kalian tak kasih lihat ya kita kita coba di tablet dan ternyata di sini oke ya temen-temen ya kita coba tampilannya di tampilan yang full terlihat Oke dia masih belum ya Oke ini masih belum ya temen-temen ya ini versi 3.56 Oke Hai kejati kita pulihkan dulu oke seperti ini kita ubah ke tablet ya temen-temen ya Oke kita close dulu ya kita close dulu kita ke buka warung jadi ada error ya temen-temen ketika kita taruh ke tampilan itu Oke kita ke tampilan tablet atau ke tampilan ponsel ya sekarang ya berarti kita langsung atur di bagian sini itu kita atur temen-temen oh gitu dia bisa pilih ini temen-temen ada di sini ada tiga ya ada contoh sampel nah sini kita pakai yang ini aja ternyata ini bisa multiple ya temen-temen Oh keren kita atur dulu nih pengaturannya mana ya pengaturannya bentar ya bentar kita akan coba lihat dulu pengaturannya Bro Oke kita akan coba mode kasir ya temen-temen ya mode kasir Oke tambah barang kita akan tambah barang kayak tadi ya editing Oke harga jual 300 Oke harga modal 200 buat ngopi ngopi gitu ya dan ini ternyata kita bisa tambahkan ya multimedia langsung di sini oke Wah ini proyektor multimedia kayak gini asimpen Oke sudah Hai pilih kategori simpan Oke temen-temen lanjut nah seperti ini misalnya disini terima uang pas berhasil dicatat ya temen-temen nah disini untuk cetak ini belum tak atur tuh masalahnya disini tuh belum tak atur kita akan coba lihat ya di cetak ini apakah bisa cetak nota langsung nah ini ya temen-temen ketika kita coba langsung klik pada bagian cetak dia itu langsung ini atur printer mu langsung temen-temen jadi disini atur langsung kita lanjutkan berikan izin Oke berikan izin dan disini dia akan langsung ya mencetak temen-temen Wow sekarang akan aku tunjukkan disini ya temen-temen ya Nah ini dia hasilnya ya Oke ternyata dia langsung kayak gini 300 dibuat pake duka warung keren Oke jadi seperti itu ya temen-temen ya Oke 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 seperti ini Bro langsung gitu Nah lalu kita coba deh back kita back Oke keluar modikasir Yes Oke ternyata disini kita bisa modikasir maupun kita mau kalau mau jualan apa-apa di sini juga ada temen-temen keren ya misalnya mau jualan disini ya pulsa coba deh masukkan nomor HP Wah kayak gini berarti terintegrasi temen-temen disini ini bisa biar BBC adalah sebagainya komplit Oke dan ini juga ada fitur catat utang catat pembukuan terus kelola stok laporan usaha dan fitur menarik lainnya nih kayak gini keren ya jadi intinya adalah disini untuk buka warung disini buka warung yang versi 3.56 di sini bisa ya teman-teman ya kalian bisa langsung download di sini buka warung buka warung Nah jadi disini aku pakai Chromebook dengan spesifikasi yang paling basic temen-temen ya jadi diharapkan ketika itu memakai Chromebook dengan spesifikasi paling basic tentunya ketika kalian itu memiliki Chromebook dengan spesifikasi lebih tinggi ya kita tidak bisa memastikan bisa tapi yang namanya teknologi kayak gitu harusnya akan semakin mahal dia harus semakin berkualitas jadi bukan semakin mahal malah ternyata enggak berkualitas atau kalah sama harga yang murah gitu kan itu kan malah lucu gitu kan nah disini 28 Maret 2023 teman-teman Oke buka warung di sini 3.56.0 Oke teman-teman ini aku kasih lihat ya Jadi kita berada di Chromebook versi 111 Oke teman-teman jadi disini untuk mengantisipasi jika kalian jika teman-teman semua dari masa masa depan enggak dari mungkin kalian itu melihat video ini 23 bulan ke yang akan datang itu ya kayak gitu Oke jadi biar tahu ini versi berapa gitu ya jadi ini sebenarnya momentum ya temen-temen jadi sebenarnya momentum banyak sekali aplikasi yang ada di Chromebook ini sudah oke teman-teman jadi udah mulai lebih stabil lah gitu ya kalau sebelumnya pas dulu itu pas aku coba printer pertama kali kayak gini itu aplikasi-aplikasinya pun juga masih banyak yang belum stabil tapi sekarang seiring berjalannya dengan waktu gitu ya dan 2022 berganti 2023 ini semuanya ngeri ya teman-teman langsung kayak tidak wah yuk langsung gitu ya temen-temen jadi beberapa yang tadinya itu aplikasi belum tersedia di Google Play Store itu jadi tersedia jadi perusahaan-perusahaan yang tadinya belum meridik melirik ke sini ke user Chromebook gitu ya sudah mulai nih mulai langsung-langsung membuat aplikasi yang bisa digunakan di Chromebook dan disesuaikan disini sehingga tidak nge-crash tidak kelemot dan sekarang sudah cukup oke gitu bro kira-kira seperti itu untuk pengalaman kita memakai buka warung disini dan ini saya rasa cukup menarik teman-teman buat teman-teman kalau misalnya pas kalian punya usaha disitu jadi ini Chromebook kalian bisa gunakan juga untuk hal yang semacam ini teman-teman jadi ini bisa menjadi lebih berdaya guna gitu ya gitu bro semoga bermanfaat buat kalian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ha wuh ngeri ya segini banyaknya bro apalah ini kenang-kenangan ini segini iya masih banyak deh wuh 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 Terima kasih telah menonton!